Intro Om Swazer Perkenalkan, saya Karyo Pistiawati dari jurusan pendidikan teknik informatika Uniksa Singaraji Pada video ini, saya akan memaparkan secara singkat pendidikan saya yang berjudul Pengembangan aplikasi edukasi SmartKid berbasis tema untuk anak usia dini studi kasus TK Sandiputra Singaraja Usia dini dikatakan periode emas dalam perkembangan manusia Oleh karena itu, sangat penting apabila sejak berusia dini, anak diberikan pendidikan untuk mengoptimalkan perkembangannya Apa saja yang diajarkan pada anak usia dini? Contoh pendidikan yang diberikan pada anak usia dini adalah mewarnai, menyusun balok, dan membuat bentuk dengan tanah liat Apakah sebatas itu? Tentu saja tidak Masih banyak yang diajarkan pada pendidikan anak usia dini yang terdapat pada tingkat pencapaian perkembangan yang disusun dalam peta konser Pertanyaan berikutnya adalah Apakah semua tingkat pencapaian perkembangan bisa tercapai? Semua itu tergantung pada sekolah Apakah semua tingkat pencapaian perkembangan tersebut terdapat media konkretnya di sekolah? Salah satu penyelenggara pendidikan anak usia dini adalah TK Sandiputra Singaraja TK Sandiputra Singaraja menggunakan kurikulum berbasis tema Tema-tema itu dijabarkan dalam tingkat pencapaian perkembangan yang disusun pada peta konsep Permasalahannya adalah Masih terdapat tingkat pencapaian perkembangan yang belum tersedia medianya Selain itu TK Sandiputra Singaraja juga memiliki potensi yaitu tersedianya komputer untuk media pendukung pembelajaran Melihat permasalahan dan potensi yang ada Maka didapatkan solusi untuk mengembangkan Aplikasi edukasi SmartKid berbasis tema Mari kita lihat hasil pengembangannya SmartKid Kehidupan masyarakat Silahkan pilih Pilih tema yang kamu inginkan Kehidupan pegunungan Hitunglah berapa jumlah stroberi Hitunglah berapa jumlah stroberi Hitunglah berapa jumlah stroberi Hade, kamu berhasil Kehidupan pegunungan Silahkan pilih salah satu kegiatan Tahap implementasi dilakukan kepada siswa kelompok B2 TK Sandiputra Singaraja Hasil akun siswa menyatakan aplikasi ini digolongkan pada Tentangan sangat positif Artinya aplikasi ini bermanfaat untuk sumber belajar bagi siswa anak usia ini Demikian pemaparan sudah saya Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!